Halo, nama aku Dea, aku dari Bej 14. Hari ini aku akan membuat susu keraci atau suko krakla. Kita membutuhkan bahan berupa terigu, bibing krim, susu, tepung maizena, kuning telur, telur utuh, butter atau mentega, garam, gula, dan juga air. Pertama-tama kita akan membuat susu terlebih dahulu. Kanaskan susu terlebih dahulu. Pada bol terpisah kita akan campurkan kudik telur, keizena, lalu kita akan aduk sampai tercampur rata. lalu kita akan tambahkan dengan susu sedikit demi sedikit. Setelah sercampur rata, kita akan masak lagi dalam panji. kita akan masak sampai dia mengetal. Nah, ini kan sudah mengetal. Kita aduk terus sampai dia benar-benar mengetal. Kita tunggu agak dingin, baru kita pindahkan ke bowl. Nah, ini kan sudah dingin. Kita pindahkan adanya ke bowl. Setelah sudah terpindah ke bowl, kita kita coba dengan seling wrap. Nah, kalau sudah seperti ini, kita letakkan dulu gelap jiller. Sampai menunggu ada nangkali jiller, kita akan membuat krak teh, atau topik kranjir khusus. Pertama, kita campurkan mentega dan juga gula pasir. Lalu, aduk sampai tercampur merata. Tambahkan tepuk beriku. Lalu, kita aduk rata kembali. Jika adonan sudah bentuk seperti ini, kita siapkan baking paper. Lalu, kita pindahkan adonannya ke sini. Lalu, kita pindahkan. Kita pindahkan seperti ini. Lalu, kita akan gulung menggunakan rolling pin sampai dia menghentuk adonan yang pipini. Setelah tadi kita membuat flan dan juga membuat grafit, sekarang kita membuat susnya. Pertama, kita campurkan air, lalu susu, mentega, garam. Lalu, kita akan masak ini di kompor. Kita akan aduk ini sampai tercampur rata. Setelah ini tercampur rata, kita tambahkan tepuk. ini tercampur rata kembali. Sampai adonannya diambil seperti ini, kita matikan api. Lalu, pindahkan ke dalam wadah. Kita tunggu sampai adonannya dingin, agar ketika kita mencampurkan telur, tidak menjadi telur orak aring. Campurkan telur satu persatu sambil diaduk rata. Lalu, kita akan bakar tercampurkan telur yang satu lagi. Campur rata. setelah adunnya siap kita akan di datang ke piping bag oke selanjutnya kita akan mencetak susenya dan juga menambahkan krempurin yang sudah kita timpan di jiler tadi untuk topping di atasnya setelah kita taruh adunnya kita akan tambahkan krempurinnya untuk sebagai topping selamat menikmati selamat menikmati oke maka ini sudah selesai maka kita akan keluar dari kaki kita akan membuat whipping creamnya terlebih dahulu pertama campurkan whipping cream bubuk dan juga air es lalu aduk sampai dia mengental setelah whipping creamnya kaku kita akan mencapur dengan flan kita akan masukkan dan juga aduk sampai rata sekarang kita akan pindahkan diplomat creamnya ke piping bag sekarang kita akan memasukkan diplomat creamnya potong dulu bagian atasnya potong dulu bagian atasnya lalu potong susnya dengan diplomat cream lalu kita tutup lagi bagian atasnya dan kita bisa tambahkan garnish ini dia su okraklang atau sus keraci selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati